Hey sahabat pro, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel penuh inspirasi proyeksi Pada video kali ini kita akan membahas 3 cara belajar efektif yang bisa siswa dan mahasiswa coba Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel proyeksi Intro Siswa atau mahasiswa seringkali mengalami namanya kewalahan dalam belajar. Dan hal ini memang lumrah. Ditambah lagi ketika kita dihadapkan dengan tugas yang tidak sedikit, tak ayal membuat kita semakin kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar, terutama saat berada di luar setting sekolah. Kondisi ini sebetulnya tidak jarang ditemukan di tengah masyarakat kita Baik kesulitan belajar karena kurang efektif dalam mengatur waktu maupun karena rasa malas, tetap dapat memberikan dampak negatif bagi para pelajar, seperti capaian akademik maupun pemahaman akan mata pelajaran yang kurang maksimal Kondisi tersebut dapat diminimalisir dengan cara mengubah perilaku belajar dengan beberapa teknik Cara Belajar Efektif Yang pertama, setting goals atau tetapkan tujuan Cara yang dapat dilakukan untuk membagi waktu dalam belajar di tengah hektiknya kehidupan sehari-hari adalah dengan menetapkan tujuan atau setting goals Sorrentino 2006 menjelaskan bahwa pada teknik ini kita akan mengembangkan atau membuat tujuan yang spesifik menantang tapi tidak tetap dapat dicapai bersama dengan mentor maupun sendiri Sebagai contoh teknik penempatan tujuan ini dapat ditelakukan bagi kamu yang mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar Namun demikian, karena kamu tidak memiliki banyak waktu dalam setiap harinya kamu membagi tujuan tersebut menjadi beberapa tahapan yang lebih mudah untuk dicapai Pada hari H, kamu memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru dan mengikuti pembelajaran dengan baik Dengan latihan yang kamu lakukan sedikit demi sedikit kamu mampu dan menerapkannya sekaligus mencapai tujuan yang telah dibuat di awal Yang kedua, pakai teknik pomodoro Kalau kamu suka belajar sendiri cobalah cara belajar pomodoro Teknik belajar pomodoro ini diperkenalkan oleh Francisco Cirillo pada tahun 1980-an akhir terdiri dari 5 tahapan Nah, ketika melakukan cara ini jangan fokus terhadap waktu santai dan jangan malah panik Apabila topik yang kamu pelajari belum berhasil, kamu kuasai Inti dari teknik ini adalah pemberian jeda istirahat Cara pembelajaran seperti ini dinamakan dengan space learning Teknik yang lebih efektif untuk memasukkan konsep dan materi ke otak Nah, jangka waktu 25 menit adalah waktu yang pas yang juga digunakan oleh Toru Kumon dan metodenya adalah mengajari anaknya sewaktu SD Setelah berbagai trial dan error Toru menemukan formula belajar yang pas Dia menyuruh anaknya mengerjakan latihan 30 menit setiap harinya dan semakin lama soal yang muncul semakin susah dan mengarah ke materi lain yang tingkatannya lebih tinggi Yang ketiga, teknik Feynman Berbeda dengan poromodo yang mengatur jendela waktu belajar Feynman merupakan teknik dengan cara praktek Ada 4 tahapan dalam siklus Feynman Pertama, kamu coba pelajari topik tersebut Setelahnya ajak teman kamu yang awam Dan coba jelaskan tentang materi yang kamu pelajari Semakin orang itu paham dengan penjelasan kamu Tandanya kamu sudah menguasai konsep tersebut dengan baik Ajak teman kamu untuk saling bertanya satu sama lain Lalu diantara saling bertanya Kamu bisa kembali mencari tahu topik mana yang belum kamu pahami sebelumnya Itulah cara belajar yang bisa para siswa atau mahasiswa coba Semoga semakin baik dalam belajar Dan bisa memproses materi ajaran dengan baik Semoga video di atas membantu dan bermanfaat bagi sahabat proyeksi Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe Dan aktifkan notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton